Bye-bye kiri kisah cinta mereka memang sangat disayangkan ya guys meski sudah tidak lagi menjadi pasangan kekasih, keduanya tetap menjalin komunikasi dan hubungan baik demi kebahagiaan putri kecil mereka Stormy Webster tak lama setelah putus dari Travis Scott kini Kylie Jenner tengah dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Drake namun sesuai kabar yang beredar saat ini tak ada tanda-tanda romantis dalam pertemanan Drake dan Kylie lantas bagaimana reaksi Travis Scott mendengar kabar kedekatan Drake dengan sang mantan luar dugaan kamu pastinya ya ternyata rapper asal Amerika Serikat ini sama sekali tidak punya rasa kecewa kepada Kylie seperti yang dilansir dari Us Magazine hal ini secara langsung diungkapkan oleh salah seorang sumber melalui sebuah wawancara dengan Us Weekly pada selasa 5 November 2019 Travis sama sekali tak menyimpan niat buruk terhadap salah satu teman Kylie Drake benar-benar sudah putus Travis membebaskan Kylie untuk dekat dengan siapapun loh termasuk seniornya sendiri ia juga sudah move on dan berfokus pada karir serta pertumbuhan putri tercinta yakni Stormy Webster kini kabar kedekatan Kylie Jenner dan Drake tengah menjadi pembicaraan hangat loh keduanya dikabarkan menjalin hubungan romantis setelah kedapatan beberapa kali nongkrong duanya sering nongkrong mereka udah berteman sejak lama dan Drake juga dekat dengan keluarga Kylie ungkap seorang sumber dilansir dari People Kylie sendiri baru genet satu bulan berpisah dari Travis Scott loh guys apakah ia sudah move on dan berpindah ke Drake yang berprofesi sebagai rapper juga hubungan Kylie dan Drake bukan romantisme loh mereka memang sudah berteman lama dan makin sering ketemu setelah Kylie single Drake memiliki reputasi sebagai rapper yang cukup flirty dengan banyak wanita ya ia juga berkencan dengan dua wanita luar biasa yaitu Rihanna dan juga Jennifer Lopez namun setidaknya hingga saat ini ia dan Kylie tak menjalin hubungan romantis mereka memang semakin sering menghabiskan waktu bersama guys ada kemungkinan hal ini berubah lebih dari teman tapi saat ini Kylie merasa dirinya cukup single aja dulu lantas bagaimana tanggapan Travis yang juga ayah anak Kylie pasalnya kehadiran Drake tak hanya untuk Kylie kan namun pasti akan berpengaruh pada Stormy Webster Travis sadar Drake bergaul dengan Kylie Travis dan Drake teman dekat dan ia tahu kalau Drake gak bakal bertindak kejauhan bungkas sang sumber wah kira-kira Kylie bakalan balik sama Travis atau malah beralih ke Drake ya guys dilansir dari We Online Los Angeles Kylie Jenner dan Drake tidak berkencan dan hanya berteman saja guys bintang Keeping Up The Kardashians itu sempat menjadi berita utama bulan lalu ketika dia terlihat menghabiskan waktu bersama Drake bersamaan tersebut memicu desas-desus bahwa mereka sedang berkencan menyusul perpisahan Kylie dengan Travis Scott namun sumber terdekat seperti dilansir dari TMZ bersih keras bahwa hubungan mereka murni pertemanan saja guys Kylie dan Drake tidak menghabiskan waktu romantis bersama dan dia hanya terlihat di pesta ulang tahunnya yang ke-33 karena mereka merupakan sahabat bintang reality show berusia 22 tahun itu dikabarkan belum siap untuk berkencan saat ini dia lebih senang bersama buah hatinya guys From Mirror UK about Drake and Kylie Jenner there has been a buzz surrounding a potential romance between Kylie Jenner and Drake but cold water has been poured on that rumor while many want to see 22-year-old billionaire makeup mogul hookup with Drake it would seem that he used to carry a torch for another member of the Cardassian's family moms have been wagging about Kylie and Drake ever since she spent most of his 30th birthday party as his side there have been reports that they have been romantically dating but this have been denied by those close to the pair among the speculation there has been a reminder that Drake is a long-term friend of the family and that any suggestion of him dating Kylie might not sit right with them Drake performed at Kylie's 16th birthday party and after the event he was far more praiseworthy of manager Kris Jenner than he was of her doctor in an interview with E! News in the days after the event Drake revealed who is his favorite Cardassians Kylie is just a friend I really like Kylie a lot I like Kendall everybody is really nice Khlo is really nice While keeping up with the Cardassian star Kylie has done a lot of growing up since her first meeting with Drake it will seem that them coupling up now is looking right off the mark report in the US media has suggest that Kris has declined to deny that their pair are dating but it is being viewed that this may to be keep the frenzy about Drake and Kylie being together or still cop Kylie is single and apparently ready to mingle after her relationship with Travis Scott the father of her daughter Stormy Webster come to an end it has been reported that she and Drake often meet in the same circles so there are plenty of possibilities for the pair to meet up but it seems that the chances of them becoming an item is still looking a distant possibility rather than a surefire romance Nah, segitu dulu ya guys untuk review mengenai Kylie Jenner yang dikabarkan sedang dekat dengan Drake Saksikan terus video-video berikutnya Jangan lupa di like, comment, and subscribe my channel Sampai jumpa lagi, Assalamualaikum Sampai jumpa lagi, Assalamualaikum